Terima kasih telah menonton! Beberapa dari karakter di daftar ini ada yang belum muncul di animenya, jadi harap lu malum kalau seandainya nanti muncul cuplikan yang kagak sesuai sama karakter yang gua sebutin. Palingan nanti gua kasih slide tampang mereka doang. Nomor 7 Biskuit Oliver Kriminal paling berbahaya asal Amerika. Uniknya nih orang bisa kuat, murni karena fisik sama insting bertarungnya doang. Berhubungkan si Oliver ini sama sekali gagak tahu atau melajarin seni bila diri apapun. Tebal otot miliknya ini bisa nahan tembakan peluru shotgun yang dibidik langsung ke dadanya. Nomor 6 Kaku Kayo Sering diremehin gara-gara umurnya udah nginjek 146 tahun. Meskipun gitu, Nikakek adalah seorang Grandmaster seni bela dari Cina yang paling kuat. Buktinya aja, pas ngelawan si Yujiro, Tukakek bisa nerbangin tubuh gede sekaligus ngelukain fisik makhluk terkuat di bumi itu. Hanya ya, biarpun udah ngasih pertarungan yang sengit, tetap si Kaku yang kalah. Udah gitu, sebelum si Yujiro ngelandasin pukulan terakhir, Tukakek malah mati duluan, yang kemudian malah hidup lagi pas diangkut para medis. Nomor 5 Nomino Sukune Kedua Kekuatan daya cengkera miliknya sendiri setara sama 100 ton beban. Pernah si pesumo ini separingan ngelawan si Oliva, pas si Oliva ngeluarin tinju besinya, eh malah tangan si Olivanya sendiri yang hancur, pas dipake buat mukul jidatnya si Sukune. Nomor 4 Pickle Manusia purba yang hidup di jaman Jurassic, yang kesehariannya tuh ngeburu dinosaurus pake tangan kosong buat jadi bahan makanan. Dulu pas Dui lagi bertarung ngelawan T-Rex, tiba-tiba ada meteor yang jatuh ke bumi, terus ngebukuin si Pickle jadi bungkahan es. Time skip ke masa depan, si Pickle dibangkitin lagi dari tidur panjangnya. Si Kaku Kayo sendiri pernah bilang, kalau Tukakek lebih milih pura-pura mati daripada kudung ngelawan si Pickle. Nomor 3 Miyamoto Musashi Samurai terguat yang tepak sejarahnya ada di berbagai literatur Jepang. Sebenernya nih orang sendiri udah lama mati, tapi karena ada saintis yang berusaha ngebangkitinya lagi, akhirnya dibikinlah sebuah klon yang terbuat dari sel tulang belakang si Musashi. Udah gitu tubuh dari klonnya itu diisi jiwa dari sosok Miyamoto Musashi sendiri. Jadi ingetan sekaligus pengalaman bertarungnya sama kayak pas Dui masih hidup. Orang ini juga yang udah bikin si Pickle kabur dari arena tanding sambil nangis. Nomor 2 Baki Hanma Di cerita manga Baki si anak ogre sebelum pertarungan terakhir ngelawan babenya sendiri, Nichowa udah nunjukin bukti sebagai petarung yang kuat, terus belum ngeluarin seluruh potensi di dirinya. Logikanya gini deh, seandainya bukan Doi yang nantinya jadi manusia terkuat di bumi, mana mungkin seluruh seri sneak cerita judulnya pake nama Baki semua. Sama aja kayak Naruto, kalau tokoh utamanya kalah atau mati, masa judulnya bakal diganti. Tapi biarpun punya kekuatan plot armor, di pertarungan terakhir pas ngelawan babenya, si Baki belum bisa ngelampauin si ogre, dan pertarungan bisa dibilang berakhir seri. Nomor 1 Yujiro Hanma Disebut sebagai makhluk terkuat di bumi, dan dijuluki dengan nama ogre. Dulu ketika umurnya masih 16 tahun, si Yujiro pernah ngalahin seluruh tentara Amerika yang beroperasi pas perang Vietnam. Selain hal itu, banyak banget pembuktian lain yang ngasih liat kenapa si Yujiro bisa nyandang gelar terkuat. Dari semua pencapaiannya, hal yang paling gak masuk akal tuh, waktu nih makhluk ngehentiin seluruh aktivitas tektonik pas gempa bumi, dengan cara ninju tanah. Selain itu, si Yujiro ini punya mode, dimana kekuatannya ningkat jadi gila banget pas muka iblis di otot punggungnya muncul. Wow, kes, gitu aja buat hari ini. Kalau lu nyariin si Yujiro, alias babehnya si ogre, sengaja gua kagak masukin. Berhubungkan, di daftar ini cuma orang-orang yang udah kelihatan doang pertarungannya, terus udah ada perbandingan atau tolak ukur kekuatannya satu sama lain, karena pernah saling tarung. Sedangkan si Yujiro kan cuma dari mulut ke mulut doang kisahnya. So, seandainya lu pengen nambahin atau bikin list lu sendiri, lu bisa langsung komen aja di bawah. Semoga lu enjoy dan bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!